Hai Breeders dan Instant Brilliant, balik lagi bersama saya Bromar di Breeds Market Update. EASG ditutup melemah 1,10% ke level 6.939 dalam seminggu terakhir. Dan investorasi net sale sebesar 1,23 triliun rupiah di pasar reguler selama seminggu terakhir. Peleman EASG dalam seminggu terakhir dipicu oleh pelemahan rupiah yang mencapai level 15.499 rupiah per USD atau melemah 0,80%. Selain itu sentimen negatif datang dari global seperti The Fed yang masih memberikan sinyal hokis ya, higher for longer untuk kebijakan suku bunga ke depannya. Lalu adanya potensi shutdown pemerintah AS karena memang suku bunga sangat tinggi. Lalu data inflasi serta pertumbuhan ekonomi AS yang masih solid, ini semakin mendorong peluang suku bunga tetap tinggi ke depannya. Beberapa sektor yang memuari pergerakan EASG kita seperti data sektor IDX non-cyclical, IDX techno, IDX trans, IDX finance ya, ini tercatat menguat dalam seminggu terakhir. Sementara itu sektor IDX infra, IDX hope, IDX cyclical, IDX industry tercatat melemah dalam seminggu terakhir.